Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa alih Sayyidina Muhammad Wa ajjal barujah alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Salamu'ala Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq As-salamu'ala Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin Salamu'ala Muhammad ibn al-Bakiri ilmin nabiyeen Salamu'ala Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq Salamu'ala Musa ibn Ja'far al-Qadim Salamu'ala Ali ibn Musa al-Ridha Salamu'ala Muhammad ibn Ali At-Takir Jawad Salamu'ala Ali ibn Muhammad al-Hadim nabi As-salamu'ala Hassan ibn Ali As-Sakir As-Sakiri Salamu'ala Al-Khujat ibn al-Hasan Al-Qa'im al-Muntasur al-Mahdi Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Al-Qa'im al-Muhfina bi'ahdih ilayna Wa mithaqihi al-Nazi Wa sakona bihi Min wilayati ulaati amrih Wal kuwami Bi kishtihi Walam yaja'alna Min al-ja'alina Wal-muqathibina Biyaumiddin Allahumma salli'ala Muhammad wa alimuhammad Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Para hadirin Para pemirsa Majulah Ijabi TV Semuanya Beserta keluarga Senantiasa Ada dalam Barokatul Muhammadiyah Dan beroleh Kebahagiaan Karena Senantiasa Memperbarui cinta Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan keluarganya yang suci Salamullah alaihim Memperbarui Janji Kesetiaan kita Kepada Sang wasi Nabi Amirul mu'minin Salamullah alaihim Salamullah alaihim Dan keturunannya yang suci Salamullah alaihim Sebagai penerus-penerus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dalam menyampaikan ajaran-ajaran ganjang Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kembali kepada bahasan kita Pengantar doa Arofah Pada Pertemuan-pertemuan yang lalu Kita Sudah sampai pada Kalimat Waro isu Kuli Kone Yang mengayakkan Mereka yang Kona'ah Ya Kona'ah Sebagaimana yang telah kita bahas Sebelumnya Tidak lain adalah Kerelaan Atas Pembahagiaan Allah Kepada apa yang dirizikikan Allah Pada Dirinya Kekayaan justru Kekayaan yang sejati justru ada pada Kona'ah Dan tidak ada pada Pengejaran Harta yang banyak Orang-orang mengira Kekayaan yang sejati Ada pada Harta yang banyak Padahal Harta yang sejati Ada pada Kona'ah Jadi Sebagaimana Pembahasan Dari Rohif Iswahani Unsur utama Dari Kona'ah itu adalah Rela Atau Ridho Ridho Akan apa yang di Berikan oleh Allah Kepadanya Ridho Atas pengaturan Ilahi Selanjutnya Dalam doa Arafah ini Ada beberapa Pesan-pesan Yang Terkandung Dalam doa ini Yang masih terkait Dengan Hal ini Yaitu Berkait dengan Ridho Maupun Tawakal Yang merupakan Menurut saya Satu Kesinambungan Dari Kona'ah ini Boleh Boleh dikatakan Bahwa Kona'ah itu Adalah Ridho Atas urusan Harta Sedangkan Nanti Tahapan Ridho Pilkoto Ini Lebih lengkap Lagi Tidak hanya Urusan Harta Tapi Urusan Yang lebih Luas Lagi Saya akan Bacakan Ba'it Baris Dari Doa Arafah Bismillahirrahmanirrahim Awam Masalah Allah Muhammad Wa ahli Muhammad Wa ajil Faroja Ahli Muhammad Ilahi Ahlini Hitadbiri Kali Antadbiri Tuhanku Kayakan Aku Dengan Pengaturan Mu Kepadaku Atau Dengan Manajemen Mu Kepadaku Atas Pengaturanku Sendiri Atas Manajemen Ku Sendiri Jadi Kita Minta Pada Allah Untuk Ya Allah Kayakan Aku Berilah Aku Kekayaan Yang Sejati Dengan Pengaturan Mu Dengan Manajemen Mu Dengan Tatbir Mu Ya Tidak Dengan Tatbir Atau Pengaturanku Kalaupun Kita Merencanakan Dan Memanaj Itu Merupakan Sebuah Ikhtiar Tapi Kita Tahu Bahwa Sebaik Baik Yang Memanaj Sebaik Baik Yang Mengatur Itu Adalah Allah Baik Dan 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 Dengan Pilihan Mu Atas Pilihanku Awam 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 Wa Wa Ali Muhammad Dalam Menjelaskan Persoalan Ridok Dan Tawakul Ini Yang Terkandung Di Dalam Baid Baid Doa Baid Doa Yang Baru Kita Baca Sebagai Kelanjutan Juga Dari Roh Isu Kulikone Ada Tahapan Yang Lebih Luas Lagi Daripada Kona'ah Kalau Kona'ah Itu Biasanya Terbatas Pada Harta Tapi Tawakul Dan Ridok Ini Mewakilkan Seluruh Urusan Pada Allah Dan Ridok Atas Ketetapan Allah Lebih Luas Lagi Dari Kona'ah Tidak Hanya Menyangkut Masalah Harta Tapi Juga Selain Harta Menyangkut Namun Kalau Seseorang Tidak Kona'ah Sudah Pasti Dia Tidak Ridok Dan Tidak Tawakul Pada Allah Tidak Bertawakal Pada Allah Sebaliknya Kalau Dia Sudah Mencapai Tahapan Kona'ah Dalam Harta Sangat Bisa Diharapkan Dia Itu Akan Bisa Mencapai Tawakal Keseluruh Aspek Yang Lebih Luas Lagi Ridok Pada Kota Allah Ini Adalah Pemahaman Al-Fakir Pribadi Dalam Ada Sebuah Riwat Yang Terkenal Yaitu Hadis Mi'raj Yang Diriwatkan Menurut Adloh Jawad Sumali Ini Oleh Imam Ali Salam Allah Jadi Pada Salah Satunya Salah Salah Satu Dialog Antara Kekasih Allah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Dengan Allah Rabbul Alamin Adalah Pertanyaan Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Rabb Ayul A'mal Afdol Wahai Tuhan Ya Disini Digunakan Kata Rabb Wahai Tuhan Pemeliharaku Wahai Tuhan Pengurusku Wahai Tuhan Yang Penuh Kasih Sayang Kepadaku Maka Amal Amal Apakah Yang Paling Utama Apa Jawaban Tuhan Pada Tuhan Semesta Alam Azza Wajalla Pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kekasih Kekasihnya Atas Pertanyaan Ini Allah Berfirman Allah Azza Wajalla Berfirman Dan Menjawab Laisa Syai Aindi Tidak Ada Sesuatu Di Sisiku Afdol Aminat Tawakul Yang Lebih Utama Ketimbang Tawakul Atau Bertawakal Alayya Kepadaku Maksudnya Ini Kepada Allah Waridho Bima Kosam Dan Ridho Atas Pembagianku Ayat Allah Jawad Somali Disini Menyebutkan Ridho Dengan Ketetapanku Jadi Bima Kosam To Disini Diartikan Lebih Lebih Luas Lagi Atas Ketetapanku Ya Jadi Ini Menunjukkan Sesuatu Yang Tadi Diminta Oleh Imam Husin Dalam Doa Rofah Itu Tuhan Jadikanlah Kayakanlah Kayakanlah Aku Dengan Pengaturan Mu Atas Pengaturanku Dan Dengan Pilihan Mu Atas Pilihanku Kalau Ayat Allah Jad Somali Menterjemahkannya My Lord Make your Management of my affairs Replace my Management of my affairs Make your choice For me Replace my choice For myself Tuhanku Buatlah Management Atas Urusan Urusanku Menggantikan Management Atas Urusan Urusanku Dan Buatlah Pilihan Mu Untuk Ku Menggantikan Pilihanku Untuk Diriku Sendiri Jadi Ini Adalah Suatu Doa Dimana Imam Husin Salam Allah Meminta Kekayaan Sejati Ini Masih Menurut saya Ada bunganya Dengan Kona'ah Sejati Kona'ah Dalam arti Yang lebih Luas Lagi Yaitu Ridho Atas Kodoh Allah Dan Bertawakal Menyandarkan Urusan Pada Allah Yang Ternyata Menurut Potongan Dari Hadis Mi'araj Yang Diliwatan Oleh Imam Ali Salam Mullah Alaih Itu Tidak Ada Di Sisi Allah Amal Yang Lebih Utama Ketimbang Tawakul Kepada Allah Dan Ketimbang Ridho Atas Ketetapan Allah Ini Sampai Tarif Seperti Apa Imam Husin Salam Mula Menjelaskan Hatta La Uhibba Ta'jila Ma'akhorta Sampai Aku Tidak Mencintai Untuk Mengawalkan Sesuatu Yang Engkau Akhirkan Walat Akhir Ma'ajalta Dan Aku Tidak Mencintai Dan Tidak Juga Mengakhirkan Apa Yang Engkau Engkau Segerakan Jadi Tidak Tidak Hanya Beridho Atas Ketetapan Allah Sesuatunya Itu Sendiri Tapi Ketika Sesuatu Itu Dilambatkan Allah Misalnya Seperti Nabi Allah Zakaria Salamul Alaih Dari Umur 20 Tahun Berdoa Dan Baru Mendapatkan Keturunan Pada Umur 80 Tahun 60 Tahun Berdoa Dengan Doa Language of Love Bahasa Cinta Yang Sangat Indah Para Nabi Salamul Alaih Memberikan Contoh Doa Doa Yang Sangat Indah Ya Juga Nabi Allah Musa Salamul Alaih Yang Berdoa Dan Hingga Fir'on Itu Ditinggalamkan Itu 40 Tahun Jadi Luar Luar Biasa Sekali Bahkan Misalnya Nabi Allah Nuh Salamul Alaih Diangkat Menjadi Nabi Itu Masih Usia Puluhan Tahun Saya Pernah Baca Itu Kira-kira 40 Tahun Kalau Tidak Salah Ada Juga Yang 30 Lebih 35 Atau Berapa Tolong Dicek Lagi Dan Beliau Berdakwah Seribu Tahun Kurang 50 Jadi 950 Tahun Dan Selama Itu Menurut Sebuah Riwayat Hanya Delapan Orang Yang Beriman Kepada Nabi Allah Nuh Salamul Alaih Dalam Menebarkan Cinta Kepada Sesama Manusia Mengajak Mereka Ke Jalan Allah Nah Jadi Sampai Tarat Bahkan Mau Ditunda Mau Didaulukan Itu Terserah Allah Allah Yang Tahu Apa Yang Lebih Baik Bagi Kita Kemudian Dalam Satu Pa'i Doa Yang Lain Imam Husin Salamul Alaih Memunajatkan Allahumma Jal Ginaya Finafsi Ya Allah Jadikan Kekayaanku Di Dalam Diriku Nah Ini Penting Sekali Kekayaan Sejati Seseorang Itu Ternyata Ada Di Dalam Dirinya Sendiri Kekayaan Sejati Itu Bukan Diukur Dari Berapa Banyak Barang Yang Dimiliki Seseorang Berapa Banyak Penghasilannya Setiap Bulan Posisi Sosialnya Itu Seperti Apa Tidak Tergantung Hal-hal Eksternal Karena Manusia Diberi Satu Lembah Emas Dia Akan Ingin Dua Lembah Emas Diberi Dua Lembah Emas Dia Ingin Tiga Lembah Emas Masalut Dunia Masalum Ma'il Bahri Permisalan Dunia Itu Seperti Air Laut Setiap Orang Itu Ingin Meminum Setiap Orang Yang Hau Meminum Maka Dia Akan Bertambah Hausnya Dia Minum Lagi Seterusnya Sehingga Akhirnya Dia Terbunuh Dalam Keserakahannya Nah Untuk Ingin Jadi Mencari Nafkah Mencari Harta Itu Adalah Sebuah Hal Yang Sangat Alamiah Yang Wajib Kita Lakukan Pahalanya Besar Sekali Namun Imam Husin Assalamuala Mengingatkan Kita Bahwa Kekayaan Sejati Itu Ada Dalam Diri Kita Jangan Sampai Kita Terjebak Ketamaan Hasad Dan Berbagai Sifat Sifat Buruk Yang Menghancurkan Amal Amal Kita Beratih Kita Mengejar Hal-hal Yang Bersifat Dunia Jadi Allahumma Ja'al Inayah Bi Nafsi Kadang-kadang Manusia Itu Menurut Al-Quran Jadi Sesungguhnya Manusia Itu Benar-benar Melampaui Batas Ini Pakai Lam Tauket Ar-ro'ah Hustagana Ya Jadi Disini Ayat Jat Somali Mengartikan Kapan Manusia Itu Benar-benar Melampaui Batas Ketika Ia Mencoba Mencari Kecukupan Dalam Kurung Dari Luar Dirinya Jadi Ketika Orang Itu Merasa Kaya Atau Merasa Kaya Dengan Memiliki A, B, C, D, E, F, G Itu Benar-benar Dia Sudah Melampaui Batas Karena Pada Dekatnya Manusia Itu Fakir Manusia Itu Miskin Dan Hanya Allah Yang Maha Kaya Jadi Ini Menjadi Sebuah Paradigma Paradoks Yang Harus Kita Pegang Secara Saber Kita Harus Mengejar Sejikir Rezeki Yang Baik Dalam Jumlah Yang Cukup Ya Kalau Bisa Banyak Bagus Ya Untuk Melakukan Berbagai Kebaikan Pada Saat-saat Yang Sama Kita Harus Selalu Merasa Miskin Dan Hanya Allah Yang Yang Kita Harapkan Mengatur Semua Urusan Kita Dan Hanya Allah Harapan Kita Dari Allah Hakikat Kekayaan Kita Intisari Kekayaan Itu adalah Konah Ridho Dan Tawakkal Ini adalah Quran Surat 96 Ayat 7 Ya Jadi Jadi Ayat Allah Jawa Somali Juga Mengingatkan Kita Bahwa Beliau Mengutip Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 105 Dalam Menjelaskan Allah Ya Allah Jadikanlah Kekayaanku Dalam Diriku Ini Beliau Mengutip Al-Ma'idah Ayat 105 Al-Ma'idah Ya Ayuhal Zina Amanu Alaikum Angfusakum Wahai Orang-orang Yang Beriman Bagi Kalian Diri Diri Kalian La Yadur Rukum Mandola Idah Tadaitum Ya Tidak Akan Memberikan Mudorot Pada Kalian Mereka Yang Menyesatkan Ketika Kalian Itu Sudah Mendapat Petunjuk Jadi Secara Mudahnya Tidak Ada Lagi Kalau Kita Itu Beroleh Kekayaan Ginaya Finafsi Dari Allah Ya Melalui Sebuah Proses Kita Selalu Minta Taufik Pada Allah Selalu Murokobah Mewaspatai Diri Kita Dan Yakin Allah Melihat Dan Mengatur Urusan Kita Kemudian Melalui Proses Mengkritik Diri Kita Terus Menerus Agar Tidak Terjebak Kedalam Penyakit Penyakit Lahir Penyakit Penyakit Dosa Dosa Lahiri Penyakit Penyakit Batin Dan Penyakit Penyakit Ruh Ya Seperti Hasad Dengki Khirs Tamak Pujuk Takabur Perasa diri Paling hebat Dan seterusnya Ketika orang itu Terus Menerus Membawa Sifat Kona'ah Tawakul Bergantung Hanya pada Allah Dan Riduk Pada Kota Allah Mudah 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 Melaluinya Muncullah Kekayaan Yang sejati Dalam diri Kita Sehingga Ini Mencapai Apa yang Diperintahkan Allah Ya Ayuhalladzina Amanu Alaikum Anfusakum Bagi Kalian Itu Diri Diri Kalian Nah Ini Kalau Saya Lihat Sekilas Ini Sangat Sebetulnya Ada Paralelisme Antara Apa yang Dibahas Interpretasi Doa Arofa Menurut Etulah Jawa Somali Ini Ya Menginterpretasikan Doa Arofa Dengan Filsafat Yang Lagi Banyak Sekali Dipelajari Orang Saat Ini Yaitu Stoik Atau Filsafat Teras Mencari Happiness Mencari Kekayaan Carilah Dalam Diri Kita Sendiri Nah Jadi Jazzy Kuli Sone Yang Membalas Setiap Pencipta Ini Menurut Saya Mengisaratkan Allah Akan Membalas Semua Yang Kita Ciptakan Dengan Perbuatan Yang Lewati Kehendak Bebas Kita Berupa Perbuatan Perbuatan Fisik Kata-kata Gerakan Hati Maupun Pikiran Anah Ainda Zoni Abdi B Aku Itu Sesuai Dengan Zon Hambak Hambak Kup Padaku Jadi Perhatilah Kita Jangan Sekali-kali Terjebak Pada Prasangka Buru Pada Allah Prasangka Buru Itu Bentuk Penciptaan Juga Yang Akan Memperoleh Bentuknya Di Alam Eksistensi Ini Apalagi Ter Manifestasi Dalam Tindakan Berupa Kebahilan Orang Pelit Tidak Mau Berbagi Pada Sesama Itu Menurut Para Urafat Dan Ulama Ini Bersumber Dari Prasangka Buru Pada Allah Orang Tama Itu Juga Bersumber Pada Prasangka Buru Pada Allah Jadi Dia Ingin Menguasai Seolah Tidak Pernah Tenang Tidak Ada Yang Membuatnya Aman Memang Dunia Ini Wujud Yang Mungkin Ya Seperti Korun Hari Ini Dia Memiliki Harta Demikian Besar Esok Hari Sudah Tenggelam Bersama Hartanya Ditelan Bumi Habis Lenyal Ini Adalah Sebuah Perumpamaan Yang Sangat Dasar Beberapa Bank Besar Itu Bisa Collapse Dalam Waktu Beberapa Saat Saja Ya Sehingga Orang-orang Yang Menggantungkan Kehidupannya Dipang Itu Tiba-tiba Kehilangan Gantungannya Oleh karena itu Kita Pada Kekata Tidak Boleh Menggantungkan Selain Pada Allah Itulah 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 Disiput Kona'ah Tawakul Dan Ridho Ilkoto Rasulullah Allah Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Walil Adhar Ijinkan Saya Menutup Sedikit Kajian Hari Malam Ini Dengan Mengutipkan Riwayat Dari Al-Kafi Just 2 Alaman 128 Hadis Keempat Yang Bisa Juga Dibaca Pada Kitab Encyklopedi Mijanul Hikmah Yang Sudah Diterjemahkan Oleh Nurul Hudah Hadis Ke 2615 Pada Aridho Bilkoto Direwayatkan Al-Imam Zainul Abidin Alaih Salam Beliau Bersabda A'la Darojati Suhdi Adna Darojat Ilwaro Setinggi Tinggi Derajat Suhud Adalah Serendah Rendah Derajat Ketakwaan Atau Waro Setinggi Tinggi Derajat Suhud Adalah Serendah Rendah Derajat Waro Saya Kurang Pas Menterjemahkannya Ketakwaan Al-Waro Wa'a'la Darojatil Waro Dan Setinggi Tinggi Derajat Waro Adna Darojatil Yakin Adalah Serendah Rendah Derajat Yakin Wa'a'la Darojatil Yakin Dan Setinggi Derajat Yakin Adalah Serendah Rendah Derajat Ridho Jadi Apa yang Diminta Imam Husin Salam Allah Itu Untuk Ya Allah Kayakanlah Diriku Fi Nafsi Dari Dalam Diriku Sendiri Ini Kalau Itu Kita Tafsirkan Sebagai Salah Satunya Sebagai Derajat Kona Atawakul Dan Ridho Bilkoto Ini Merupakan Derajat Ruhani Yang Sangat Tinggi Sekali Dan Harus Melewati Suhud Dulu Setelah Suhud Waro Menjaga Batas-batas Dari Seluruh Yang Diharampuan Allah Baik Hal-hal Yang Lahir Batinnya Maupun Ruh Nah Diatas Al-Wahraq Itu Adalah Yakin Ya Yakin Biasanya Ada Pembahasan Bahwa Ini Ada Ilmu Liakin Ainul Yakin Hakuli Yakin Dan Setinggi-tinggi Derajat Yakin Itu Baru Masuk Derajat Ridho Jadi Demikian Tinggi Derajat Yang Menurut Bahan Afsiran Saya Diminta Oleh Imam Hussein Dalam Allahumma Ja'al Kinaya Fi Nafsi Ya Allah Kayakan Aku Dalam Diriku Sehingga Aku Puas Dengan Pembagian Mu Sehingga Aku Sanggup Mewakilkan Diri Semua Urusanku Padamu Kayakan Aku Dalam Diriku Sehingga Aku Mampu Mengenal Sehingga Aku Mampu Yakin Semua Ini Kau Atur Dan Tidak Ada Wujud Sejati Sejauh Wujud Sehingga Aku Ridho Pada Kotok Dan Asyuro Karbala Seperti Hal Yang Kita Ketahui Merupakan Derajat Ridho Pada Tarap Yang Tertinggi Sebagian Periwayat Mengatakan Bahwa Imam Hussein Salam Mula Alah Ini Saya Bacakan Ini Baca Inggrisnya Ini memang Bisa Ditemui Di Sumber Sumber Lain Juga Ya Bahkan Riwayat Saya Langsung Tersemahkan Saja Mengatakan Bahwa Ketika Terjadi Hari Asyuro Imam Hussein Wajah Imam Hussein Salam Mula Alah Semakin Cerah Semakin Cerah Semakin Percaya Semakin Percaya Semakin Indah Dan Semakin Indah Kalian Dapat Melihat Joy Kebahagiaan Dalam Wajah Beliau Secara Fisik Ini Nyaris Gak Mungkin Dengan Seluruh Penderitaan Yang Dialami Imam Hussein Salam Seluruh Kejadian Amat Sangat Menyakitkan Luar Biasa Tidak Tidak Bisa Dipayangkan Lahir Maupun Batin Ya Tapi Semakin Dekat Semakin Dekat Ternyata Beliau Dengan Zahada Semakin Dekat Dengan Sumber Semua Kebahagiaan Yaitu Allah Ta'ala Ini Merupakan Sebuah Gambaran Imam Hussein Salam Mula Alayhi Mencontohkan Allahumma Ahnini Finafsi Ini Kekayaan Jiwa Imam Hussein Salam Mula Alayhi Dengan Kekayaan Yang Sejati Ridho Bilkodho Ini Sampai Taraf Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Demikian Juga Apa yang Dicontohkan Oleh Sayyidah Sayyidah Salam Mula Alayhi Demikian Mungkin Mudah-mudahan Bisa Memberikan Sebuah Hikmah Bagi Kita Semua Ialah To' Isu Kule Konik Yang Mengayakkan Mereka Semua Yang Kola Ya Allah Kita ulang Kembali Potongan Doa Yang Kita Bahas Tadi Ya Allah Kayakkan Aku Dengan Pengaturan Mu'padaku Atas Pengaturanku Pada Diriku Dan Bi'ihhtiarika Dan Dengan Pilihanmu An Ikhtiari Atas Ikhtiar Atau Pilihanku Ya Allah Allah Ya Allah Kayakkanlah Kekayaanku Dalam Diriku Kita Tambahkan Sendiri Ya Allah Kayakkanlah Kekayaanku Dalam Diriku Dengan Kona'ah Dengan Tawaka Dengan Ridok Atas Potongmu Dengan Apa-apa Yang Telah Engkau Karuniakan Pada Imam Husin Salam Allah Dan Saita Sainab Salam Allah Dan Seluruh Ahli Karbala Dengan Apa-apa Yang Engkau Karuniakan Pada Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi Wasallam Dan Imam Ali Salam Allah Dan Keluarga Mereka Berdua Yang Suci Salam Allah Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Wa Alil Ad Har Selamat Hari Raya Idul Khudir Semoga Kita Selalu Memperbarui Kesetiaan Janji Kita Dengan Penuh Keyakinan Dengan Penuh Keriduan Atas Ketetapan Allah Atas Walayah Imam Ali Salam Allah Dan Keluarga Imam Ali Salam Allah Sebagai Wasik Wasik Pengganti Rasulullah Salallahu Alayhi Wa Alayhi Wassalam Wa Al-Hidni Bisulihin Bihaki Muhammadin Wa Ahli Muhammad Wa Mas Salih Allah Muhammad Wah Alim Muhammad Marilah Kita Akhiri Dengan Mengirimkan Semua Pahala Majlis Ini Pada Nabi Besar Salallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Allah Alayhim Juga Seluruh Kaum Muslimin Dan Muminin Seluruh Para Nabi Para Rasul Sidikin Solehin Suhadap Terkhusus Pada Imam Husin Salam Allah Alayh Dan Keluarganya Yang Suci Salam Allah Alayhim Dan Para Sahabat Dan Para Ahli Karbalah Terkhusus Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing Masing Dan Seluruh Orang Orang Yang Berhak Atas 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 Kita Dari Handai Tolan Kita Guru Guru Kita Lebih khusus Lagi Pada Allah Ya Rahim Rumah Usad Jalal Beserta Bunda Eskartini Juga Guru Guru Kita Yang Lain Sayyid Husin Al-Habsi Sayyid Aib Asagaf Dan Guru Kita Yang Lain Semuanya Juga Pada Penulis Kitab Yang Sedang Kita Baca Ini Ustaz Jawad Somali Alamah Muhammad Husin Toba Toba Alamah Muhammad Husin Husini Tehrani Ayatullah Jawad Diyamuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasdi Ayatullah Murta Mutahari Dan Seluruh Guru Guru Kita Yang Lain Juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Musami Al-Humaini Juga Pada Seluruh Kau muslimin Muminin Yang Telah Mendahului Kita Dan Seluruh Kau muslimin Dan Muminin Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggal Al-Fatiha Tasbikul Salawat Tumuh Salat Walaupun Kemudian Juga Dengan Majelis Ini Dengan Keberkan Majelis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Kesulitan Dipecahkan Kesulitannya Dan Dipermudah Segala Urusan Dan Dibebaskan Semua Yang Memiliki Masalah Diringankan Diringankan Semua Urusan Dari Kita Semua Dan Keluarga Dan Kau Muminin Dan Muminat Terima Terkhusus juga kita kirimkan semua pahala dari majlis ini pada yang telah mendahului kita. Dari orangtua-orangtua kita semuanya, dari saudara-saudara kita semuanya, dari anak-anak atau pasangan hidup kita yang telah mendahului kita. Al-Fatiha Tasbikul Salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.